Intro 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 Itu itulah tadi, baru saya kaget Rupanya kaget saya Yang udah diperbaharui Yang udah dicetak ulang Awalnya sih tidak pernah tau Kalau misalnya kan Tribunarus bersama aku Mega Setia Dan kamu sudah menyaksikan hype Membahas berita terkini yang lagi hype banget Intro 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 Tak terima KTP yang merupakan kartu identitas dirinya digandakan Seorang perempuan bernama Aronika Kesuma 26 tahun melapor Kesatreskim Forresta Tanjung Pinang Kartu tanda penduduknya Diketahui digandakan oleh Oknum Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sibel atau Distrik Capil Aronika berasa dirugikan Sebab penggadaan identitas miliknya itu digunakan oleh orang lain Untuk kepentingan kredit plus yang ada di Tanjung Pinang Saya tahunya itu karena ada debit kolektor datang ke rumah 3 kali Mereka bilang saya udah nunggak Padahal saya tidak ada tanggungan kredit Ucap Aronika pada Kamis 27 Juli 2023 Tak sampai di situ Tak sampai di situ Bahkan debt kolektor ini juga mendatangi Aronika di kantor Ia bekerja dan mendagi uang kredit yang diketahui adalah handphone Dari situ Aronika baru mengetahui bahwa KTP miliknya Telah digunakan oleh orang lain Berasa dirugikan dan kesal Aronika pun mendatangi kantor Distrik Capil Kota Tanjung Pinang Untuk meminta penjelasan Akhirnya terungkap KTP miliknya tersebut telah dicetak ulang Oleh oknum seorang pegawai Distrik Capil Tanjung Pinang Berinisial Ia Pencetakan ulang tersebut dilakukan oleh seorang pekerja kredit plus berinisial A Aronika juga mempertanyakan setahunya Aturan pencetakan KTP ulang karena hilang Harus memiliki surat dari kepolisian dan harus mengurus sendiri Sementara itu Gasi Humas Polresta Tanjung Pinang Ibtu Giovanni mengatakan bahwa laporan kasus tersebut telah ditangani oleh Satres Cube Well jangan lupa untuk mampir di kolom komentar untuk memberikan tanggapan kamu Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan pantengin terus channel Tribun Batam dan program Hype Setia Tari Terima kasih telah menonton!